halo halo selamat datang di channel smash it channel yang membahas segala tentang badminton halo bertemu lagi dengan kami ya di channel smash it channel yang ngopi dululah pokoknya ya setimewa pada video kali ini kami akan membahas paket dari protect again ya dari protect dengan seri mid 88 n salah satu racket yang unik kenapa unik karena harganya yang miring tapi kualitasnya strong juga inget ini channel adalah channel yang memberikan opsi untuk temen-temen yang pengen rakyat mewah dengan harga mula oke langsung saja mana rakyatnya seperti apa rakyatnya nah seperti inilah rakyatnya saya ambil dulu inilah dia rakyatnya 88 n bisa dilihat rakyatnya oke langsung saja ini dia videonya tentang rakyat protek mid 88 n boom saya ngopi dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti apa spesifikasi dan teknologi yang ada pada rakyat protek mid-88N ini nah pertama-tama kita akan membahas dari beratnya berat dari mid-88N ini adalah 4U atau berkisar antara 80-85 gram kebetulan rakyatnya ini memiliki berat 82 gram dengan taraf toleransi 62 gram nanti bisa 84 atau 80 asik untuk level medium ke arah agak pro dikit-dikit aja ke pronya jangan pro ya beratnya 82 gram dengan berat segini tentu akan memberikan penyamanan untuk teman-teman yang yang belum terlalu kuat bergelangan tangannya yang sedang-sedang aja yang istimewa itu pasti-pasti enak selanjutnya BB point wah ini asik sebenernya BB pointnya adalah agak heavy yaitu 290 mm wah ini balance yah gak dikit jadi disini opsinya darah teman-teman bisa menggunakannya untuk drop untuk smash untuk defense wah ini gak ada masalah pasti jadi BB point segini itu gak yang nurni tracking banget gitu gak jadi opsi yang lain masih ada tapi saya sukanya yang gebuk-gebuk saya sukanya yang smash-semesh itu gimana om tenang aja kalau tetep senang smash-semesh tinggal pakai senarnya yang agak tebel itu kan pasti nambah BB pointnya apalagi yang suka smash-semesh itu kan pasti kendala kedua adalah seringnya putus nah kalau suka smash-semesh tapi raketnya tipis raketnya senarnya tipis 0,61 0,63 ya resikonya tetep putus memang asik sih rasanya tapi yah itu resikonya nah kalau saran saya sih 1290 ah rasanya kurang head heavy kasih senar ya 0,68 ke atas 0,69 0,70 dan lainnya nambah senarnya makin awet juga karena makin tebel yah itu merdeka bapaknya tapi gak lentur ini maunya kayak gimana ini maunya enak semua ya pusah nyarinya modalnya modalnya gak ada maunya enak ya pusing saya ngasih solusinya ngasih apa ngasih opsinya ini oke nah lanjut aja untuk shaftnya shaftnya ini masuk kategori regular atau kalau dari protect sendiri regular itu biasa kita kenal dengan standar medium lah gak terlalu flex atau lentur kalau pula gak terlalu kaku atau stiff jadi ya ya masih standar masih dark medium oke tuh untuk tensionnya nah untuk tarikannya ini maksimal di angka 28 fps wah 26 fps ini kurang kurang kuat om gak bisa sampai 30 emang biasa itu nyenar sampai tarikan berapa sampai tarikan 26 saya paling seneng tuh yaudah gak apa-apa pakai 28 itu dari cukup ya maksimal 28 nah kecuali saya bilang tadi kalau teman-teman udah pro ya opsi racket yang lain sedangkan opsi yang saya belikan ini untuk yang jadi medium ke agaknya sedikit ya itu karena jujur ketika teman-teman memiliki kemauan nengok kayak pastikan kita lihat para bintang para pemain itu tarikan sampai 31 itu kadang kita pengen juga gimana sih rasanya kalau ditarik segitu apakah pula yang kita jadi sekeras mereka jadi sekuat mereka ya enggak malah disuruh makin memah kenapa daya pantulnya makin berkurang mereka itu kan ditarik kencang salah satunya adalah untuk meningkatkan akurasi perkulan makin daya pantulnya berkurang makin eh apa kencang tarikannya itu memang pantulannya berkurang tapi akurasinya bertambah tuh mereka yang gak ada masalah dengan power apa ya mereka udah pemain pro ininya udah jadi sudah otot kawan balung besi jadi pukulannya pasti berpower sehingga yang mereka cari bukan lagi racket yang menambah power tapi ada racket yang paling enak untuk mengontrol akurasi pukulan itu levelnya berbeda kalau kita levelnya baru tahap medium atau pemula sampai menang ya kita masih butuh racket yang menunjang menambah kekuatan dari pukulan kita nah itu dia jadi inilah opsi salah satu racket yang saya berikan jadi kalau gak sampai 30 lps ya mohon maaf tapi kita punya opsi yang lain silahkan tinggalkan di video review yang lain ada itu racket yang bisa sampai 35 lps atau 43 lps ada semua ada yang paling tinggi ada yang bisa sampai 55 lps cuman belum kami review kami karena kami belum menemukan racketnya oke selanjutnya tadi sudah oh dari ini framenya ya pasti framenya sudah masuk isometrik kecuali teman-teman punya racket yang masih ada T nya ini Ionex Carbonex 8 nah itu itu saya yakin mungkin gak pasti isometrik gitu kalau rakyat sekarang nah rata-rata isometrik ya sponnya makin lebar kan makin bukulnya makin enak akurasinya nah oke cuman disini saya agak bingung ya disini kan max sensor nya 28 lps ya tapi disini tertulis 30 lps ini tertulis 30 lps nah tau kan max 30 lps yang kan disini tertulis nah disini tertulis 28 lps wah jadi mana yang bener yang bener jangan ditarik sampai 31 lps itu yang bener ya jangan ditarik di atas 30 lps 31 32 33 itu itu jangan nah yang selebihnya betul semua mau ditarik 28 29 27 26 25 gak ada masalah ini masalah kalau kalian tarik di atas 31 jadi 30 lps oke selanjutnya dari jumlah gromet jumlah gromet nya ini adalah 76 sudah standar raket jaman sekarang dengan panjang 675 mm raket ini adalah raket ideal teman teman jadi sayang mas dengan budget segini kok teman teman yang KW jadi ya KW itu kan gak ada dasar standarisasi SOP dari tapi jadi gak bisa di 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 perhitungkan gak tidak diprediksi beratnya 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 yang penting dibikin semirip mungkin dengan aslinya dengan piluannya ya kalau ini walaupun belum brand terkenal yang sampai mendunia cuman sudah punya SOP yang paling tidak bisa kita jadikan acuan atau patokan dalam membeli raketnya itu keunggulannya kalau barang ori ya teman-teman Oke itu dari spesifikasinya teknologinya nah ini teknologinya dia sudah menggunakan baham HM grafit dengan adanya nanocarbon ya HM grafit ya ini di harga sekian rata-rata sudah HM grafit semua yang ori ya yang ori kalau enggak ori ya saya enggak tahu dia bahannya apa mungkin besi aluminium atau bahasa ringan kalau itu bikin kan opi itu nah oke itu HM grafit selanjutnya dari catnya catnya always protek ini pakai top atau mat kebetulan kombinasinya disini mayoritas hitam dengan listnya putih dan pink warga pingnya pinggi-pinggi itu selanjutnya ini yang unik tulisan mid-mid 88N ini kok kayak tulisannya tulisan India atau Aksara Jawa yang ini ini kan kayak mitnya tuh kayak tulisannya Aksara Jawa atau Aksara tulisan India gitu oh iya kan dari Malaysia Malaysia kan salah satu penduduknya juga mayoritas dari keturunan India keturunan Tambi ya tapi mungkin itu salah satu inspirasi mereka ya kita enggak tahu juga hanya tebak-tebak berarti ya ya ini rakyat ini ori dari protek jadi saya rasa ikut sekian review dari rakyat protek kesimpulannya adalah rakyat ini cocok untuk al-around dengan harga sekian inilah kualitas yang bisa diberikan oleh si protek kisaran harganya 300.000 rupiah kalau pas promo bisa dapat lebih murah lagi tunggu saja siapa tahu ada diskon 90% teman-teman siap-siap borong ya jadi ditunggu saja kapan maksudnya Oke kalau teman-teman mau tertarik dengan rakyat ini bisa di-order di link di deskripsi ada silahkan mau lewat eh apa namanya marketplace apa kita bisa maksudnya bukan bukan anu ya bukan aplikasi kita bisa kita bisa kita bisa tuh kita bisa memfasilitasi lewat apa ya kita bukan kita bisa untuk yang itu aplikasi yang tentang apa amal itu bukan terus selanjutnya jangan lupa subscribe channel kami share kalau dirasa bermanfaat yang penting sekali lagi kami berusaha semaksimal seoptimal mungkin dalam memberikan opsi atau sekedar informasi tentang opsi-opsi yang bisa kami tawarkan terhadap paket yang secara tanda kutip kualitasnya mewah tapi harganya murah bagi teman-teman yang memiliki ekonomi ini lebih enggak ada masalah silahkan beli yang di atas harga satu ke atas atau di harga ya yang seperti teman-teman inginkan contohnya teman-teman ngefans sama cucu beli acara kayaknya sama kayak cucu ngefans kayak Gideon atau Kevin nah itu bisa dibeli dengan Afrok 88B atau 88S Pro tapi yang budgetnya terbatas rasanya pengen seperti itu banyak opsi yang kami tawarkan sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah